Yaudah kamu hati-hati pokoknya, kalau misalnya ada apa-apa langsung kabarin mas ya Iya dah mas, eh, ow, aduh, ii Temenin dulu lah kita disini, baru kita tinggalin, ya, iyo 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 lah Lepasin ke tangan gue, lepasin, ii Raser banget sih mulutnya jadi cewek Mas pulang Eh mas udah pulang, capek ya pasti ya Kita masak-masak dulu yuk, terus kita makan bareng, yuk Makasih sayangku, tapi mas lebih kangen sama kamu Ih tapi gak mau ah, mas bawa banyak puman, mandi dulu kan ah Hmm iya deh, tapi ya jangankan mandi, mas disuruh ngambilin bulan aja Ya, ya gak bisa Yee, kirain bisa Ya gak mungkin juga kan masih bisa ngambil bulan di langit Udah nih mah, apa ngobrolnya, kalau gitu aku mau pergi nih Eh anak gadis mama Mama sih lebih sibuk sama suaminya daripada sama anaknya sendiri Wuh, anak mama ngambak nih ceritanya Udah, kamu bersih-bersih dulu, baru kita makan bareng Yuk, temenin aku ke kamar sayang Eh, enggak Kalau mama sama papa sekarang masuk ke kamar, keluar kamarnya itu keburu sore Bahkan keburu malam kali, aku gak mau nunggu Enggak kok sayangku Dih, apaan, aku gak percaya nih sama papa Mending mama temen aku ke kamar aja yuk Yaudah ayo, mama temenin ke kamar deh Kok gitu sih sayang Wah, papa kalah Ada-ada aja Nah, udah sampe deh Ih, kok udah sampe aja sih, aku males banget Loh, kenapa sayang? Ada yang njahatin kamu emangnya di sekolah? Kamu dibully? Siapa yang ngebully kamu? Bilang sama papa Bukan, ma, apaan Cuma aku males aja Aku pengen jalan-jalan sama mama sama papa Kemarin kan udah sayang Sekarang habis Senin Waktunya kamu sekolah Kamu itu mau papa izinin buat hari ini gak sekolah gitu? Ih, papa jangan gitu atuh ih Bukan gitu Hari ini tuh aku ada ujian Dan aku males banget Udah deh, waktu itu aku berangkat dulu aja Kok kayak gitu sih ekspresinya Putri kesayangan papa Ih, tapi kan aku pengen libur, pa Hmm, gini deh Gimana kalau misalnya Minggu depan kita liburan ke Maldive Ih, mau dong Aku mau banget liburan kesana Nah, kalau misalnya kamu mau Berarti selama seminggu ini Kamu harus lanjutin sekolah Ai-ai, kapten Yaudah, kalau gitu aku mau berangkat dulu ya, ma Pa Bye-bye Bye-bye, sayang Bye-bye, Tuan Putri Vih, lo diantar sama bokap nyokap lo? Iya, kenapa? Iri banget deh gue sama keluarga lo Jangan kan diantarin ke sekolah Orang gue baru bangun aja Orang tua gue udah langsung gak ada di rumah Kemana emang? Ya kerja lah Mereka tuh sibuk semuanya Gue baru bangun mereka udah berangkat kerja Sedangkan pas gue udah pulang Mereka udah tidur Makanya gue bilang Lo tuh tuh masuk anaknya beruntung banget Bisa dapet kayak gitu dah Keluarga-keluarga cemara Iya sih Halo, mas Halo, sayang Kamu dimana? Ini aku sama Vivi udah nungguin kamu nih Buat makan malam Kamu sama Vivi makan duluan aja ya, mas Aku kayaknya belakangan deh Soalnya disini hujannya deras banget Kalau gitu aku jemput kamu deh ya Ih, udah gak usah, mas Bahaya, Nes Kalau misalnya nyetir tapi kondisi hujan begini Iya, mas Gak usah khawatir Aku udah bilang Aku datengnya bakal telat Ya karena aku jalannya pelan-pelan Langsung aja udah Ya udah, kamu hati-hati pokoknya Kalau misalnya ada apa-apa Langsung kabarin mas ya Eh, iya dong, mas Eh, ow Aduh Eih Halo Nesya Nesya, Nesya Mama kenapa, Pak? Nesya Nesya, Nesya tolong jawab, mas Nesya, kalau kamu denger sesuatu Atau kamu lagi kira-kira-kira Tolong jawab, mas Nesya Nesya, halo Papa, Papa mau kemana, Pak? Papa, gimana keadaan Mama? Mama gak keren apa-apa, kan, Pak? Papa jawab aku, Mama Mama gak keren apa-apa, kan, Pak? Papa Papa, jangan bikin aku khawatir Mama gak keren apa-apa, kan? Papa Papa udah gak ada, Vi Gak Gak mungkin Gak mungkin Papa berangkat kerja dulu ya, nak Tapi makan ya nanti itu sarapannya ya, Vi Gak lapar, Pak Kamu nanti berangkat ke sekolah, diantar supir aja ya Papa udah terlambar soalnya Aku keren apa-apa Aku keren apa-apa Non, makan malamnya udah siap Papa udah pulang belum, Bi? Tuhan ngabarin kalau malam ini gak pulang, Non Jadi Nonnya makan sendiri aja, sama Bibi kalau mau Ya, saya gak lapar, nanti aja Ya, halo Tuhan Nanti gak mau makan Yaudah, biarin aja, Bi Nanti kalau misalnya dia lapar, pasti makan sendiri Kalau gitu buat makanannya, saya masukin ke kulkas dulu aja ya, Tuhan Nanti kalau misalnya Tuhan mau makan, bisa langsung ambil aja ya Di tempat yang lagi saya taruh Iya, Bi, boleh-boleh Baik, Tuhan Hai, Firi Playlist Bernadia Nesha Semenjak kepergian kamu Aku bener-bener kewalahan banget Buat ngerawat Vivi Aku butuh kamu, Nesha Buat ngebesarin anak kita bareng-bareng Papa, Nesha Kenapa Papi selalu dapet panggilan ke sekolah, ha? Gak tau Kamu gak bisa, Pak Sekolah itu yang bener aja Gak usah selalu bikin masalah Gak tau lagi ya, Papa Cara ngedidik kamu Ya, karena emang cuma Mama yang bisa ngurus aku Kalau sekian lagi, Papa dapat panggilan ke sekolah Kamu yang bawa berinti dari sekolah Loh, Bi Si Vivi-nya belum pulang Eh, Tuhan Nona belum pulang, Tuhan Astaga Ini udah hampir jam satu malam Tapi dia masih belum pulang Kemana itu, Tuhan Emang dia biasanya pulangnya berapa sih, Bi? Kalau Tuhan gak pulang, katanya Nona Vivi juga gak pulang Dia mau nginep di rumah temennya Makin lama, makin susah ditergurnya Dari mana kamu? Dari mana kamu? Apa tanya? Nonton balapan liar Vivi Sejak kapan kamu ikut pergaulan bebas kayak gitu, Han? Aku cuma nonton balapan liar, Pak Bukan ikutan seks bebas Pokoknya Papa gak mau tahu Kamu harus keluar dari lingkungan yang kayak gitu Emang sejak kapan Papa peduli sama lingkungan main aku, Han? Eh, Vivi Kamu udah pulang kuliana Ayo kita makan siang dulu yuk Kamu pasti lapar banget kan? Lu siapa? Vivi Yang sopan kalau misalnya ngomong sama orang yang lebih tua Pak, kenapa ada perempuan lain selain aku disini? Dia itu pacar Papa Calon mama kamu What? Oh iya, Vivi kenalin lagi sekar Semoga kita bisa akrab ya Pak, apa maksud semua ini, Pak? Apa kamu udah bilang? Ini sekar Mama kamu Enggak Enggak Dia bukan mama Mama aku cuma necia Vivi Kusir perempuan ini dari rumah, Pak Aku gak mau punya mama baru Dan pasti wanitanya udah gak gode apa-apa ya Vivi jaga ya bicara kamu Ah, pokoknya aku gak mau Aku gak mau, Pak Aku gak mau Aku benci sama Papa Vivi Udah mas Vivi cuma lagi butuh waktu aja Jangan dipaksa Aku masalahnya gak pernah ngajarin dia ngomong kasar kayak gitu Wajar aja Vivi marah Ya siapapun ada di posisi Vivi Pasti bakal belum bisa nerima secepet itu Dan pasti marah juga kayak respon dia ke aku Vivi Apa? Papa gak suka sama sikap kamu yang sekarang Kamu sekarang dikeras kepala Suka ngomong kasar Susah diatur Papa sama mama gak pernah ngajarin kamu kayak gini ya Papa tau kamu masih berduka atas kenilangan mama Tapi mau sampe kapan Vivi kamu kayak gini Papa nih sebenernya mau ngomong apa Papa mau menikah lagi Enggak Enggak aku kasih izin Entah mau kamu izinin atau enggak Papa akan tetap melangsungkan pernikahan Yaudah kalau gitu biar aku yang keluar di rumah ini, Pak Mau kemana kamu, ah? Kok mau ikutin geng aja lah situ? Emang kamu punya tempat tinggal, ah? Lebih banyak aku tidur di jalan Daripada ngeliat ada perempuan lain yang ngegantiin posisi mama di rumah ini Pokoknya gak ada satupun perempuan yang boleh gantiin posisi mama Nesya Di rumah ini dan di hati aku Resepsinya minggu depan Serah kalau mau datang atau enggak Apa papa mau aku datang ke pernikahan papa sama dia? Kalau misalnya papa mau aku datang Dijamin pernikahan itu gak akan berlangsung dengan lancar Papa itu cuma kasih tau ke kamu Akan berharap kamu datang Dan aku juga kasihan sama mama Ternyata mama selama ini cuma jatuh cinta sendirian sama papa Papa gak sepenuh jatuh cinta sama mama Eh Vivi, ayo sarapan dulu sayang Gak lapar Vivi Kamu mau makan apa sayang? Gue bisa ambil sendiri Gak usah, biar mama aja yang ngambilin ya Udah berapa kali gue bilang kalau lo tuh bukan mama gue Udah berapa kali papa bilang Jangan pernah ribut kalau misalnya kita lagi ada di atas meja makan Mas, kamu jangan ikutan emosi gitu dong Minta maaf kamu sama mama kamu Dia bukan mama aku, pak Turunkan ada tuara kamu, Vivi Harusnya papa tau Sikap aku sekarang ini menurun dari siapa? Udah mas, Vivi ayo kita lanjutin sarapannya ya Vivi boleh ambil sendiri kalau misalnya kamu gak mau tante ambilin Yuh Ah, lebih enak masakan mama Vivi, kamu keluar aja mending kalau misalnya emang gak mau makan Ya emang aku gak mau makan kali Dia aja yang maksano Mas, please lah yang kayak gini Aku bener-bener jadi gak bisa ngadepin Vivi tau Dia kenapa jadi kayak gitu sih semenjak Nesha meninggal Ini semua wajar mas Karena dia baru aja kehilangan ibu kandungnya Tapi kalau misalnya mas tambahkan dengan sikap mas yang kayak gini Dia malah jadi makin benci sama kamu dan aku Vivi, ini tante ada nyiapin bekal buat kamu Lu gak pernah bawa bekal ke kampus Ya tapi kan makanan dari rumah pasti jauh lebih sehat dong Depada makanan di luar Dan tante juga gak masalah kalau misalnya setiap hari harus masakin kamu bekal Nih Makasih Dimakan ya Jangan lagi Gimana ya cara gue pulangnya Vivi Ayo pulang sama tante Tante jemput kamu karena hujan Nanti kamu masih kesusahan pulangnya Gue bisa pulang sendiri Lu kira selama ini kalau misalnya hujan gue pulang sama siapa Vivi, tante itu cuma Gue gak masuk apa dulu deh sama gue ya Mama gue cuma satu Mama Nesha Gue gak mau nganggep lo Eh, Vivi Kamu udah pulang Lo lagi ngapain? Tante dari tadi nungguin kamu pulang Soalnya tante khawatir Kamu udah sampe jam segini Belum pulang gitu Soalnya tadi tante udah telpon sama chat kamu Tapi kamu sama sekali gak angkat telponnya Dan gak balas chat dari tante Udah berapa kali gue bilang sama lo Gak usah so peduli ya Lu gak pernah peduli sama hidup lo Dia lu gak usah berapa peduli sama hidup gue Sampai ke kampus lo bukan mama gue Maksudnya apa sih? Kan kamu sendiri kemarin udah janji bakal jemput aku Iya aku tau Vivi Tapi aku bener-bener gak bisa Aku lagi raucar keluarga ini Maaf ya Terus aku pulang sama siapa? Temen-temen aku udah pada pulang semua Soalnya kamu udah bilang jemput aku Jadi aku gak nebeng bareng mereka Gimana ya? Apa yang api banget sih? Oh gimana? Hai cewek Gak mau kita anterin nih? Atau mau kita temenin dulu? Ayo dong Ayo dong Mau kemana sih? Buru-buru amat Minggir gak? Ih Galak amat Gue bilang minggir Temenin dulu lah kita disini Baru kita tinggalin Ya? Iya, 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 iya Ayolah Lepasin gak tangan gue? Lepasin Kasar banget sih mulutnya jadi cewek Harus gue ajarin ya lu Biar ngomongnya bener Ayolah Tolong Tolong Lepasin atau saya telepon polisi sekarang juga Tante Buru yuk balik yuk Paks banget gue berurusan sama polisi So keras lo Sampai jumpa lagi cantik Yuk Vivi Kamu gak kenapa-kenapa kan sayang? Gak apa-apa gak apa-apa Mama disini ya Aku takutan Maaf ya mama gagal jagain kamu nak Udah-udah Tenang ya Kita pulang sekarang ya Oh ya udah sekarang kamu tunggu disini dulu Mama biar siapin makan dulu buat kamu ya Makasih ma Sama-sama sayang Kamu beneran gak apa-apa? Atau perlu papa cari preman-preman itu? Gak apa-apa Aku udah gak kenapa-kenapa kok Ya ampun Habis ini papa gak akan ngebiarin kamu kemana-mana sendirian ya Ini papa sama mama mau pergi keluar Kamu gak apa-apa ya Sendirian di rumah Iya pak Papa sama mama pergi aja Yaudah Kamu baik-baik di rumah ya Iya ma Ya pak Dadah Yaudah Bye sayang Bye sayang Tante makasih ya Buat bayarannya udah masuk rekening aku Nanti kalau misalnya tante butuh bantuan lagi Buat ngegodain anak tiri tante itu Kabarin aja ya Tapi tante bener-bener jenius sih kata aku ya Karena tante rela ngebayar orang Untuk ngegangguin anak tiri tante Supaya nanti tante keliatan sebagai pahlawan Dan sekarang pasti anak tante Lagi berterima kasih Mereka kecinta pertama tante Karena tante udah laluin dia Halo Tante kok diem aja Atau mungkin disana lagi ada anak Sama cinta pertama tante itu ya Tante emang the best sih Relah ngebunuh orang Supaya bisa bersatu sama cinta pertama tante Tapi kasihan juga sih ya mereka ya Tan Ngiranya itu mbak Neisha meninggal Karena kecelakaan Padahal kecelakaannya tante yang Merencanain Yaudah kalau emang tante gak mau ngomong Segitu aja sih tante dari aku Intinya thank you atan Dan selamat karena udah bisa bersatu Sama cinta pertama tante Bye Eh mas Vivi kok udah di luar Oh iya harinya aku baru aja abis belanja Terus beliin baju buat mas sama Vivi Mungkin ada banyak banget Mas silahkan keluar dari rumah saya Mas mas emang ada apa Bisa-bisa ya lu masih nanya ada apa Dasar jalang Vivi Apa maksud kamu Vivi Silahkan pak Ini orangnya Mas sekarang silahkan ikut kami ke kantor polisi Eh tunggu sebentar Ini maksudnya apa mas Vivi Apa maksudnya Diam kamu sekarang TK3 yang kamu ngelakuin ini Kamu ngerencana pembunuhan ke istri saya sendiri Lo tau gak gimana rasa sakit hati gue ketika tau kalau mama gue Ternyata bukan kecelakaan Tapi meninggal karena dibunuh sama lo Enggak Vivi Sumpah ini cuma salah paham Walaupun gue gak bisa ngebuktiin ke lo Kalau ternyata lo adalah pelaku pembunuhan dari ibu gue Tapi teleponan antara gue sama anak buah lo Kemarin udah membuktikan semuanya Dan ayah gue pastinya akan lebih percaya sama putrinya Yang udah dia rawat 16 tahun ketimbang sama lo Yang baru dia kenal 4 bulan doang Pak Bisa kalau langsung bawa dia pergi Saya muak melet muka dia Baik pak Kalau begitu kami permisi Bawa dia Gak-gak apa ini Gak bener Maafin papa ya Vivi Papa gak salah Tapi aku gak akan pernah bisa nerima Kalau sampai ada yang gantiin posisi mama di rumah ini Dan di hati kita pak Aku kangen mama pak Besok kita namunin mamaya Besok kita namunin mamaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!